...terkini terkait penanganan pasca kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Kita sudah bergabung dengan reporter B-Universe Riki Ahrahab dan jurukamera Eko Miyadi. Dan bagaimana penanganan identifikasi korban? Kita juga sudah bergabung bersama dengan rekan Bela Evanglista dan jurukamera Kowel Yosep, langsung dari Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Selamat sore rekan-rekan. Kemudian saya ke Riki terlebih dahulu. Riki, bagaimana penanganan TKP pasca kebakaran pada Jumat lalu? Riki, dari pantauan Anda. Saat ini dari belakang saya terdapat satu-dua ekstavator alat berat yang nantinya digunakan untuk juga mengbersihkan kueng-kueng bangunan ataupun neruntuhan bangunan yang saat ini masih ada di lokasi tempat saya melaporkan ini di Rawabadat Selatan. Jadi di lokasi ini ada terdapat sebuah kos-kosan yang bertingkat dan di bawahnya terdapat apotik ataupun toko obat. Tadi berdasarkan konfirmasi kami dengan para petugas di sini memang diduga kalau untuk dari segi kos-kosan dan penghuninya memang sudah clear untuk penghuni dan juga pemilik dan lain-lain ini sudah bisa diselamatkan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan kita terkait dengan pembeli ataupun penjaga apotik tersebut. Jadi masih diduga masih ada tertimbun ataupun tertimpa reruntuhan bangunan akibat kebakaran yang terjadi kemarin. Saat ini proses pencariannya memang sudah selesai dan belum mendapatkan hasil begitu dan tadi proses pencarian menggunakan alat berat ini dilakukan sekitar pukul 9 pagi dan saat ini sudah selesai dan akan dilakukan pada keesokan harinya. Dalam proses pencarian korban yang diduga masih terdapat di reruntuhan bangunan ini tadi dari pihak puswa porpori juga mengerahkan, maksud kami dari pihak kepolisian juga mengerahkan anjing kinan untuk bisa melacak keberadaan dari serduga yang masih dapat tertimbun di reruntuhan bangunan ini. Ando. Baik, Riki. Lalu bagaimana jalannya olah TKP hari ini? Ya, Ando. Kalau terkait dengan olah TKP yang ada di lokasi ini memang kami tidak mendapatkan informasi resmi apakah sudah dilakukan atau belum. Karena memang kalau Anda melihat kondisinya saat ini memang cukup ramai. Banyak sekali masyarakat yang penasaran ataupun ingin tahu bagaimana kondisi di TKP dan proses pencarian memang karena sudah selesai. Jadi saat ini masyarakat banyak sekali yang datang ke sini. Dan bahkan yang kami lihat sebenarnya sudah ada garis polisi di depan sana di area pintu masuk, di area jalan masuk menuju ke sini. Tapi masih banyak juga masyarakat dan warga yang ingin melihat bagaimana kondisi terkini di sini. Kalau olah TKP ini memang nantinya akan menunggu pernyataan dari Pertamina jika akan harus clear area dulu, tidak ada reruntuhan bangunan lagi begitu nanti baru bisa menggunakan teknologi satelit. Ini berdasarkan informasi dari Kapus Lapor Forni, Kapus Lapor Forni untuk bisa melakukan identifikasi menggunakan satelit. Tetapi di lokasi ini, tadi berdasarkan informasi yang kami terima juga ada beberapa petugas yang sudah datang ke sini untuk melihat sampel-sampel ataupun titik-titik kemungkinan api itu muncul. Jadi memang sepertinya dilakukan secara bersamaan untuk proses oleh TKP ini. Sembari nanti menunggu pernyataan dari Pertamina untuk bisa menyatakan lokasi ini clear area. Ya seperti ini yang dapat Anda saksikan, banyak sekali masyarakat yang berdatangan ke lokasi ini proses pencaharaan memang sudah selesai dan akan dilakukan untuk esok hari dan inilah pemandangan yang terjadi saat ini. Dan kami juga belum memastikan ini mereka warga di sini atau justru malah bukan. Tapi memang sepertinya berdasarkan wawancara kami dengan beberapa warga di sini mereka ini adalah bukan warga koja yang rumahnya terdampak begitu. Mereka merupakan warga-warga sekitarannya yang penasaran dan ingin melihat bagaimana prosesnya. Walaupun sebenarnya sudah ditekankan oleh TKP untuk tidak datang ke lokasi ini tapi inilah yang terjadi sekarang, banyak sekali warga yang berdatangan ke sini. Aduh, kita berharap memang tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan karena memang daripada pengungsi ini juga merasakan dan sempat mengatakan bahwa mereka khawatir kegilangan barang-barang ataupun harta benda mereka yang belum sempat terselamatkan dengan adanya orang lain ataupun bukan warga sini yang masuk ke lokasi ini. Aduh, kita berharap memang ini bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi perhatian dari pihak keamanan untuk bisa menertibkan ataupun menjaga lokasi-lokasi yang berada di sekitaran TKP ini. Demikian, Aduh, kembali ke studio. Baik, proses pencarian masih akan terus dilanjutkan dan besok juga masih akan terus dilakukan proses pencarian dan kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik begitu ya, Riki ya. Ya, kemudian kita akan bergeser ke rumah sakit Polri di sana adarkan Bela Evangelista. Bela, hari ini apakah proses identifikasi korban sudah mulai dilakukan? Seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Baik, sama sore Rwando, juga sama sore juga terlihat di sini. Benar, saya Rwando, polisi yang saat ini memang tengah mau teridentifikasi kepada seluruh korban di dunia akibatnya jadi kepadanya di perutamanya Kumpang, jenazah, utara, betul-betul lalu. Dan untuk kita tahu memang proses identifikasi di sini jenazah ini dilakukan di rumah sakit Polri, Keramat Jati. Dan hingga kemarin malam diketahui bersama, memang ekspori, lalu menerima sehingga dia 15 kantong jenazah, Seperti Rwando, yang terdiri dari 9 jenazah berjenis-berjenis seperti ini, dan ini jenazah berjenis-berjenis kerempuan, serta 1 kantong jenazah 4, seperti itu atau potongan tubuh. Dan untuk kita tahu proses jenazah ini, dengan mengatakan polisi, polisi, dijen dedikasi, dia mengatakan setidaknya ada ide metode yang gunakan. Yang pertama adalah metode odontologi, atau identifikasi jenazah dengan menggunakan data gigi atau sunan gigi, Seperti Rwando. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dengan menggunakan hidup jaring. Namun kedua metode ini, jika memang seandainya memungkinkan, karena misalnya keluarga tidak memiliki data tersebut, nantinya tim dari DPI Polri akan menggunakan data DNA dari korban dan juga keluarga inti. Dan juga tadi kumat mengatakan, bahwa hingga saat ini DPI Polri sudah identifikasi 2 jenazah atau 2 korban dari 15 kantong yang telah diterima oleh RS Polri pada hari kemarin. Yang pertama adalah jenazah yang teridentifikasi yang teridentifikasi bernama Pahu Hidayatul, yang berusia 28 tahun, di mana jenazah ini berhasil diidentifikasi dari sidik jari tengah kanan. Selanjutnya, jenazah kedua adalah Muhammad Bukor, berusia 41 tahun, di mana Polri berhasil identifikasi jenazah ini dari sidik jari jempol kanan. Dan kelima juga meminta kepada keluarga ini, seperti orang tua, kemudian kakak, dan juga adik kandung untuk dapat segera memberikan data susun gigi, sidik jari, dan juga DNA ke posko atau momentum untuk mempermudah identifikasi korban. Dan jika Anda melihat, di mana kami saat ini, Rwando, kami sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti rilis dari tim air story terkait dengan update-up terbaru dari proses identifikasi suhu korban ini. Karena nantinya akan menyampaikan informasi terbarunya kepada Anda, Rwando, jika pemerintah ada TV di rumah. Kembali ke studio, Rwando. Baik, terima kasih, Bella. Kami akan nantikan update selanjutnya dari Anda. Baik, terima kasih, kita akan tekan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tadi ada rekan Riki Harahap dan juga Bella Evangelista. Terima kasih.